Belum ada, Pak. Belum ada, semoga bisa segera selesai. Kelampak tiga. Sampai saat ini belum ada sih, Pak. Mungkin kita masih pengen nyari dasar-dasar hukumnya. Karena di KAK kan ada dasar hukum gitu, Pak. Ya, betul. Akan nyari dasar hukumnya. Kemudian, kelampak empat. Belum ada kendala sih, Pak. Masih lancar ya. Iya, masih, Pak. Kelampak lima. Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di video itu kan ada dijelaskan KAK itu yang di tahapan ada tulisan kegiatan ini membahas tentang kegiatan ini output yang dihasilkan adalah terus diharapkan melalui kebijakan ini. Nah, itu tuh bukannya masuk ke gambaran umum, Pak. Bukan masuk ke tahapan. Bisa di-share ini ya, file-nya. Kan saya kirim file ke AK-nya juga ya kemarin. Belum download sih, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada udah download. Kalau tidak saya yang share. kemudian. Terima kasih. 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 Kalau kita analisis mahasiswa itu, ini per item kegiatannya. Misalnya di sini. Ini bisa diganti menjadi lomba apa? Tadi lomba fotografi, kemudian di sini ada lagi lomba IC. Kemudian ada lagi seminar. Jadi tahapan setiap itu dijelaskan lagi, didetailkan lagi. Masing-masing punya tujuan tentunya kan setiap tahapan ini dilakukan di sini. Tapi secara keseluruhan, tujuannya ada di depan, di gambaran umum. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kegiatannya cuma satu, bisa dijelasin di gambaran umum saja ya Pak? Nah, cukup. Nanti tahapan khusus tahapan saja. Karena memang saya ambil contoh KAK yang kompleks. Jadi ketika kalian misalnya mengalam, akan menyusun kegiatan yang kompleks, kalian lebih mudah sudah ada contohnya. Tapi kalau hanya cuma satu, seperti yang saya diklat, apa tadi PBJ, kan cukup satu saja ya. Sudah cukup satu saja di situ. Tahapannya, tahapan pelaksanaan program PBJ-nya. Mulai dari saya bikin perancanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, bisa juga materi-materia yang diberikan hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ada lagi yang mau tanyakan? Saya stop set dulu ya. Belum ada siapa. Oke, kalau tidak ada, nanti kalian coba lanjutkan di rumah. Ini penyusunan. Eh, di rumah memang kalian di rumah semua ya? Tidak di rumah ya? Kalian lanjutkan ini. Kita masih ada waktu sekitar lima menit. Silahkan lanjutkan, tapi saya tutup dulu nanti. Kemudian ini menjadi tugas. Tapi nanti saya lihat. Kalau mungkin KAK ini menjadi nilai kuis, saya jadikan nilai kuis. Kuis harian. Nanti kalian harus sudah mengumpulkan hari Minggu. Nanti Rebackup. Mana backup paling lambat, hari Senin pagi sudah storage ke saya ya. Link Google-nya ya. Baik, Pak. Syukur-syukur pada hari Minggu sudah bisa terkumpul semua. Karena tinggal sedikit lagi. Kalau saya lihat sih, tadi sepintas itu sudah cukup bagus ya. Ada beberapa yang kelihatannya masih harus berbaiki. Kemudian formatnya menggunakan format KAK. Jangan format inisiatif baru. Beda lagi ya. Tadi ada kotak-kotak bagian atasnya untuk atas belakang semuanya. Jangan dibikin kotak-kotak lagi. Nanti akan panjang sekali jadinya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Terkait ini harus sesuai dengan proposal yang kemarin ya, Pak. Ini boleh ditambahin omong kosong sedikit nggak, Pak? Tambahin ini sesuatu sedikit gitu. Ngomong isi, jangan omong kosong. Kalau omong kosong nggak ada artinya. Iya, maksudnya ini tulisan-tulisan tambahan gitu, Pak. Ya, salah boleh sekali. Karena tadi kemarin, Rifan ini ke kelompok tujuh ya? Iya, Pak. Ya, kebetulan kan beruntung kelompok tujuh tadi sudah dapat masukan-masukan dari teman-teman ya. Nah, kalau masukan-masukan itu bisa diakomodir. Jadi jangan persis yang tadi sudah salah, dilanjutkan kesalahannya, tidak. Yang tadi salah ya diperbaiki lagi. Oh, jadi boleh dirombak ya, Pak? Boleh. Temanya tetap terkemi, tapi diperbaiki lagi. Kebetulan tadi sudah diperbaiki baru. Mungkin kelompok-kelompok lain juga sama. Setelah tadi melihat review dari kelompok tujuh, yang dilakukan oleh kelompok dua, oh, ternyata ini ada salah di sini. Ada yang kurang di sini. Silakan diperbaiki. Sehingga semakin baik, semakin lebih baik daripada proposal yang kemarin dibuat. Kalau salah malah dilanjutkan, justru itu yang tidak benar. Ya, Rifan ya? Ya, Pak. Ada lagi? Kalau diperombaknya misal benar-benar dari awal gitu? Silakan. Yang penting tepat waktu mengumpulkannya. Ya, Pak. Hati-hati. Karena posisi ini, posisi merombak ini adalah posisi merombak terakhir ya. Minggu depan kita menyusun RAB, RAB-nya harus mendukung adanya KAK ini. Jadi ketika kalian menyusun KAK ini, ini akan menjadi acuan kalian menyusun RAB besok. Itu tidak boleh diubah lagi KAK-nya. Kalau KAK-nya hancur, nanti RAB-nya ini akan terseret ikut hancur juga. Ada lagi? Saya, Pak. Saya tanya, Pak. Ya, Fendi. Itu yang di strategi pencapaian sasaran, Pak. Itu kan ada dua. Sama metode, sama tahapan dan waktu. Yang di tahapan dan waktu itu ntar, kan itu jenis kegiatan kita, Pak. Nah, terus dijabarin persahapan perencanaan, terus persiapan, terus pelaksanaan, gitu? Boleh, Pak? Boleh. Semakin detail, semakin bagus. Jadi ketika kalian menyusun KAK, bayangkan bahwa yang akan membaca KAK ini bukan teman-teman kalian, tapi orang yang awam sama sekali. Bahkan tidak tahu setan itu makhluk apa. sehingga ketika orang membaca, langsung tahu, oh, ini Mas, seperti ini. Jangan dibayangkan bahwa yang membaca, oh, nanti paling yang mereview teman sendiri, jangan seperti itu. Bayangkan yang membaca itu orang yang sama sekali tidak tahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan. Baik, Iwan, pimpin doa dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya karena sudah mengajar kami pada hari ini. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup pergelahan kita pada hari ini, alka baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Amin, doa dicukupkan. Terima kasih. Saya tutup perhubungan hari ini. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau mau live. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat semua ya. Jaga progres ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.